Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sumper ternak tani semuanya Alhamdulillah sahabat selamat berjumpa kembali dengan kami di channel video sumper ternak tani sahabat kali ini kami akan membahas tentang pohon indigo vera ada pertanyaan dari teman-teman ketika kita menanam pohon indigo vera kapan sih tumbuh buahnya dan biji seperti apa yang paling bagus untuk dijadikan bibit untuk benih indigo vera begini sahabat ini tanaman indigo vera ini kita sudah menanam kurang lebih dari 5 sampai 6 bulan perkembangannya cukup bagus, percumbangannya cukup baik kalau teman-teman bertanya kapan sih bisa berbuah indigo vera itu ketika kita tanam dan sudah tumbuh sahabat dia sangat mudah untuk diranting-rantingnya untuk tumbuh bunga sahabat jadi dia tumbuh tunas tumbuh ranting sekaligus tumbuh bunga seperti ini sahabat ini biasanya bunga itu mengikuti dan pertanyaan selanjutnya biji yang mana yang bagus untuk dijadikan bibit begitu kan buah dari biji yang mana biasanya sahabat yang biasa kami dilakukan di sumper ternak tani dan sudah kita analisa bareng-bareng ya itu tetap buah dari buah yang pertama kali berbuah contoh ini seperti ini ini pohon indigo vera ini itu buahnya kan kelihatan ya ini baru pertama kali buah jadi ketika kita nanam ini baru pertama kali buah nah buah pertama kali yang buah ini ini lebih bagus untuk kita dijadikan bibit sahabat jadi kalau untuk mau dijadikan bibit sebaiknya itu mengambil dari buah yang yang dari pohon yang baru berbuah entah itu berbuah sekali dua kali tiga kali itu masih bagus di awal-awal tapi kalau sudah melebihi batas dari tiga kali biasanya tidak kita jadikan bibit buahnya karena banyak keloposnya banyak yang apa ya yang tidak bagus lah jadi memang ambillah bibit dari buah yang baru pertama kali berbuah buah pertama buah kedua buah ketiga itu masih cukup bagus sahabat jadi tapi kalau untuk selanjutnya itu sudah kurang baik jadi ambil buahnya itu dari pohon yang baru kita tanam dan baru berbuah satu kali dua kali tiga kali itu bibitnya itu masih bagus-bagusnya sahabat jadi kalau sudah lebih dari situ itu sudah kurang bagus lah perkembangannya cukup baik sahabat memang kita sampai tinggi ya saya biarkan kami biarkan sampai tinggi karena biar memproduksi buah yang banyak seharusnya kalau cuma untuk makan ternak tidak perlu harus terlalu tinggi kita jaga ketinggiannya sampai satu meter atau satu meter setengah paling tinggi sahabat caranya supaya tidak tinggi kita potong per tunas daun itu sahabat itu sahabat jadi kalau untuk mau mendapatkan bibit yang bagus untuk indigivara itu ketika sudah berbuah satu kali dua kali dan tiga kali selebihnya itu sudah kurang bagus sahabat oke begitu dulu sampai berjumpa di video kami selanjutnya kami mohon saran dan kritikannya sahabat untuk perkembangan kami di ternak somper ternak tani untuk kemajuan bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses semuanya selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat somper ternak tani semuanya alhamdulillah sahabat selamat berjumpa kembali dengan kami di channel video somper ternak tani sahabat kali ini kami akan membahas tentang pohon indigo vera ada pertanyaan dari teman-teman ketika kita menanam pohon indigo vera kapan sih tumbuh buahnya gitu kan dan biji seperti apa yang paling bagus untuk dijadikan bibit untuk benih indigo vera begini sahabat ini tanaman indigo vera ini kita sudah menanam kurang lebih dari 5 sampai 6 bulan perkembangannya cukup bagus perkembangannya cukup baik kalau teman-teman bertanya kapan sih bisa berbuah indigo vera itu ketika kita tanam dan sudah tumbuh dia sangat mudah untuk diranting-rantingnya untuk tumbuh bunga jadi dia tumbuh tunas tumbuh ranting sekaligus tumbuh bunga seperti ini biasanya bunga itu mengikuti dan pertanyaan selanjutnya biji yang mana yang bagus untuk dijadikan bibit buah dari biji yang mana biasanya sahabat yang biasa kami dilakukan di sumper ternak tani dan sudah kita analisa bareng-bareng itu tetap buah dari buah yang pertama kali berbuah contoh ini seperti ini ini pohon indigo vera ini buahnya kelihatan ini baru pertama kali buah jadi ketika kita nanam ini baru pertama kali buah buah pertama kali yang buah ini ini lebih bagus untuk kita dijadikan bibit sahabat jadi kalau untuk mau dijadikan bibit sebaiknya itu mengambil dari buah yang dari pohon yang baru berbuah entah itu berbuah sekali dua kali tiga kali itu masih bagus di awal-awal tapi kalau sudah melebihi batas dari tiga kali biasanya tidak kita jadikan bibit buahnya sahabat karena banyak keloposnya banyak yang apa ya yang tidak bagus lah jadi memang ambillah bibit dari buah yang baru pertama kali berbuah buah pertama buah kedua buah ketiga itu masih cukup bagus sahabat jadi tapi kalau untuk selanjutnya itu sudah kurang baik jadi ambil buahnya itu dari pohon yang baru kita tanam dan baru berbuah satu kali dua kali tiga kali itu bibitnya itu masih bagus-bagusnya sahabat jadi kalau sudah lebih dari situ itu sudah kurang bagus perkembangannya cukup baik memang kita sampai tinggi kami biarkan sampai tinggi karena biar memproduksi buah yang banyak seharusnya kalau cuma untuk makan ternah tidak perlu harus terlalu tinggi kita jaga ketinggiannya sampai satu meter atau satu meter setengah paling tinggi sahabat caranya supaya tidak tinggi kita potong per tunas daun itu sahabat jadi kalau untuk mau mendapatkan bibit yang bagus untuk indigivara itu ketika sudah berbuah satu kali dua kali dan tiga kali selebihnya itu sudah kurang bagus sahabat oke begitu dulu sampai berjumpa di video kami selanjutnya kami mohon saran dan kritikannya sahabat untuk perkembangan kami di ternak semper ternak tani untuk majuan bersama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati